Halo, nama saya Gilbert Tobing, saya dari kelas MB7C, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis faktor. Definisi analisis faktor adalah, analisis untuk meringkas atau mereduksi sejumlah variable menjadi lebih sedikit tanpa mengurangi makna variable aslinya. Tujuannya, yang pertama ada memudahkan atau menyederhanakan pengambil keputusan, lalu yang kedua mengukur kebesaran model dengan data atau kontruk validity. Lalu ada persyaratan dalam analisis faktor, terbagi atas tiga. Yang pertama ada data masing-masing variable yang meneliti, berdistribusi normal. Lalu yang kedua, nilai KMO dan MSA lebih besar dari 0,50, dan nilai Barlet's Test of Sphericity atau SEG lebih kurang dari 0,05. Lalu yang terakhir ada adanya korelasi yang kuat antar variable. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variable lebih besar dari 50. Lalu disini saya akan melanjutkan langsung saja ke SPSS-nya. Dan disini sudah ada 5 variable. Dan variable view-nya bisa kita lihat disini ada X1-nya di keandalan, X2-nya di ketanggapan, X3-nya keyakinan, X4-nya empati, dan X5-nya berwujud. Lalu langsung saja kita tekan, disini ada Analyze, lalu ke Dimension Reduction, lalu ke Faktor. Disini sudah ada kelima variable tersebut, dan kita pindahkan ke Conline. Nah setelah itu kita ke Descriptive-nya, disini kita tekan ke Info, Enbarlet's Test of Sphericity, dan anti-image. Kita continue, Extraction, kita tekan Script Blot, lalu continue. Disini ada Rotation, disini ada Rotation, kita tekan Very Max, lalu kita continue. Disini ada Scores, kita tekan Save As Variables, lalu kita continue. Lalu kita OK-kan. Setelah itu muncullah data tersebut, dan disini ada sekitar 8 tahapnya. Dan disini ada pertama Table Output KMO, Enbarlet's Test. Disini berguna mengetahui kelayakan suatu variable apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Caranya dengan melihat nilai KMO, MSA. Jika nilai KMO, MSA lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output disini, nilai KMO dan MSA-nya lebih besar dari 0,50. Dan nilai SIG-nya lebih kurang dari 0,05. Disini bisa kita lihat, disini 0,08 dan nilai KMO-nya lebih besar dari 0,50, 0,681. Lalu kita lanjut ke Table Output Kedua, Anti-Image Matrix. Disini. Anti-Image Matrix berguna untuk mengetahui dan menentukan variable mana saja yang layak dipakai dalam analisis faktor. Perhatikan bagian image correlation pada Table tersebut terdapat kode huruf A. Yang artinya, tanda untuk Measure of Spelling Eduquacy atau MSA bisa diteliti lewat masing-masing variable tersebut. Nah, disini kita lihat variable keandalannya 0,693. Disini ketangkapannya 0,721. Dan disini keyakinannya 0,59. Empathy-nya 0,657. Dan berwujud 0,657. Dan disini persyaratan kita sudah terlengkapi karena lebih besar dari 0,50. Lalu kita ke Table Output Ketiga, ada Cumulative. Nah, disini ada Cumulative. Table ini menunjukkan nilai variable yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variable yang gak mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction lebih besar dari 0,50. Dan kita bisa melihat disini nilai extraction-nya lebih besar dari 0,50. Disini keandalannya 0,688, 0,643, 0,704, 0,735, 0,735. Dan disini bisa disimpulkan bahwa semua variable dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Dan disini Table Output K4, Total Variance Explained. Bisa kita lihat disini. Menentukan jumlah faktor di mana jumlah faktor yang terbentuk ditentukan atas dasar nilai agent value di atas 1 dan harus memiliki nilai varian di atas 0,6. Nah, disini kita bisa melihat engine-nya di atas 1 dan ada 2 variable. Dan disini kita bisa melihat 2 faktor yang terbentuk di mana pada faktor pertama mampu menjelaskan varian sebesar 45,870. Dan mampu dijelaskan oleh kedua faktor terhadap 5 variable di atas dianalisis sebesar 70,098. Lalu kita lanjut ke Table Output Skrip Plot. Nah, disini sudah ada gambarnya. Pengertiannya gambar skrip plot ini juga dapat menunjukkan jumlah faktor terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai agent value lebih besar dari 1 dari gambar skrip plot di atas ada 2 faktor yang dapat terbentuk. Nah, disini kita bisa melihat lebih besar dari 1. Lalu ada komponen matrix. Nah, disini ada komponen matrix. Menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antar masing-masing variable dengan faktor yang akan terbentuk. Misalnya, dari output di atas terlihat pada variable keandalan, yakni nilai korelasi variable ini dengan faktor 1 adalah 0,767. Dengan faktor 2 sebesar 0,315. Untuk variable yang lain, cara memakainya seperti pada variable keandalan. Jadi, disini dilihat lebih besar mana dari 0,50. Dan disini kita bisa melihat dia ada di faktor 1. Di kandalan kita bisa melihat dari faktor 1. Ketanggapan kita bisa melihat dari faktor 1. Di keyakinan kita bisa melihat dari faktor 2. Dan empati dan berwujud kita bisa melihat di faktor 1. Lalu yang ketujuh ada Rotated Komponen Matrix. Nah, pada rotasi faktor kita melihat pada tabel berikut Rotated Komponen Matrix. Di mana rotasi faktor adalah aktivitas untuk membedakan secara lebih jelas ke faktor mana sebuah variable dimasukkan. Hal ini hanya berlaku jika faktor terbentuk lebih dari 1. Oleh karena itu, ini sesuai di mana kita melihat dua-dua faktor. Nah, pembedaan variable dengan jumlah faktor diambil berdasarkan nilai loading faktor yang lebih tinggi. Dan hasil analisisnya di mana pada faktor variable keandalan, keyakinan, empati, dan berwujud, dia masuk ke faktor 1. Ini dia. Lalu, kemudian ketanggapan masuk ke faktor 2. Lalu, selanjutnya pada penamaan faktor, di mana berdasarkan hasil analisis rotasi faktor pada langkah ke-6 tadi, maka dapat disimpulkan faktor 1 terdiri dari keandalan, keyakinan, empati, dan berwujud. Sedangkan faktor ke-2 terdiri dari ketanggapan. Dan lalu yang terakhir, di sini ada komponen transformation matrix. Menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya adalah sebesar 0,735. Lebih besar dari 0,5. Dan komponen 2, kita lihat nilai korelasinya. Di sini juga 0,735. Maka, kedua faktor ini terbentuk dapat disimpulkan layak untuk merangkum ke-5 variable yang dianalisis. Dan yang terakhir, kita balik lagi ke SPSS-nya. Di sini ada terakhir. Silahkan Anda perhatikan pada table data view, Maka, di situ ada variable yang baru yang FAC1 underscore 1 dan FAC2 underscore 2. Variable baru FAC1 underscore 1 dan FAC2 underscore 1 adalah faktor skor dari faktor 1. Dan variable FAC2 underscore 1 adalah faktor skor dari faktor 2. Di sini kita buka lagi SPSS-nya. Nah, di sini sudah muncul. Jadi, segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudara atau kawan-kawan sekalinya. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih.